Halo guys, mana nih diantara kalian yang cita-citanya mau move on tapi hobinya masih stalking mantan terus? Haduh, kapan beresnya itu mah guys? Ya sudah, mendingan kalian rasakan saja keseruan dari game yang akan gue bagikan kali ini, oke? Gamenya yaitu Top 5 Game PPSS Pebble LEGO Graphic HD Terbaik Sepanjang Masa Versi Top Game ID Game LEGO merupakan sebuah game unik dan menarik untuk dimainkan loh guys Karena dalam gamenya, kalian bisa merasakan petualangan keseruan dari animasi yang lucu Ketika memainkan gamenya, maka kalian harus melewati rintangan dan menyelesaikan setiap misi yang diberikan, oke? Ya sudah, biar gak tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam setiap pembahasan gamenya Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya guys, let's go! LEGO Indiana Zones 2 Guys, ternyata hidup itu seperti permainan yang ribet loh Ya karena setiap kita gagal, pasti aja ada babi yang ketawa Hehehe, aduh dasar jancok LEGO Indiana Zones 2 The Adventure Continues merupakan sebuah game aksi petualangan yang bertema LEGO yang dikembangkan oleh Traveler Tales Dan diterbitkan oleh Lukas R. Game ini adalah game sequel dari tahun 2008 yaitu LEGO Indiana Zones The Original Adventure Permainan ini memungkinkan kalian untuk memainkan keempat petualangan sistematik Termasuk film terbaru dalam Waralaba The Indiana Zone Dan Kerajaan Tengkorak Kristal Yang tidak termasuk dalam permainan sebelumnya Meskipun ditandai sebagai sequel, game ini berisi level yang dirancang baru untuk keempat film Permainan ini tersedia di Wii, Xbox 360, Playstation 3, Nintendo The Arch, Playstation Portable, Mac OS X, dan Microsoft Windows Sedangkan versi Mac OS X dalam game ini dirilis pada 2 April 2011 oleh Feral Interactive Game ini memungkinkan kalian mengontrol sosok LEGO di area yang terkait dengan adegan dan situasi film Setiap alur dalam gamenya dipecah menjadi 5 level dengan pengecualian Kingdom of the Crystal School Yang dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing 5 level Film-film tersebut juga akan menyertakan level yang akan membuat kalian bisa mengalahkan sejumlah musuh tertentu untuk menyelesaikan level tersebut Tingkat terakhir dalam setiap film akan terdiri dari pertempuran bos besar Dimana kalian harus mengalahkan tokoh antagonis utama dalam film ataupun game ini Mode Kove, 2 pemain telah ditingkatkan dengan layar terpisah Alih-alih memaksa kedua karakter untuk selalu cukup dekat agar muat di layar yang sama Game ini akan terbelah dengan mulus saat karakter terpisah dan bergabung menjadi satu layar saat kedua pemain berada di dekat satu sama lain Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian siap untuk mencoba gamenya? LEGO Harry Potter Rears 1-4 Merupakan game LEGO aksi petualangan platform yang gamenya dikembangkan oleh Traveler's Tales dan diterbitkan oleh Warner Bros Game ini didasarkan pada LEGO Harry Potter segaris mainan dan alur cerita sampul yang pertama 4 buku oleh Zeka Rowling Dan film diadaptasi dalam serial film Harry Potter Dalam gamenya, kalian akan menemukan beragam keseruan dalam beragam mode permainannya Fitur dalam gamenya juga cukup banyak sehingga akan membuat game ini semakin menarik lagi untuk dimainkan Oh iya, grafis gamenya yang dikemas dalam animasi 3 dimensi serta penuh warna membuat gamenya juga sangat seru dan cukup menghibur Oh iya, karena gamenya bisa dimainkan dalam mode offline sehingga kalian bisa memainkan game ini dimanapun dan kapanpun sesuai dengan yang kalian inginkan Namun tentu saja untuk kalian yang ingin memainkan game ini, maka kalian harus menginstal emulator VVSSPP di perangkat kalian masing-masing Supaya bisa memainkan gamenya dengan mudah dan lancar LEGO Virats of the Caribbean Eh guys, jangan sampai akun kalian passwordnya pake nama doi ya, karena pas putus takutnya ikut lupa juga tuh Kan repot ya guys Game ini merupakan game aksi petualangan yang juga dikembangkan oleh developer yang sama dan diterbitkan oleh Disney Interactive Studio Dan dirilis pada tahun 2011 yang bertepatan dengan rilisnya Virats of the Caribbean of Stranger Tide Dimana gamenya didasarkan pada seri film Virats of the Caribbean Dan alur ceritanya juga mencakup 4 film pertama dimana gameplaynya mirip dengan game LEGO sebelumnya dalam seri ini Game ini menggunakan mekanisme kub drop in drop out, dua pemain yang sama dengan digunakan di semua game LEGO Kub dalam game ini bernama The Fort Dari sini, kalian akan maju melalui permainan, membuka kunci karakter dan ekstra Dan saat kalian semakin jauh melalui permainan, The Fort akan berkembang menjadi lebih besar Mengungkapkan area baru untuk membuka dan menemukan hal-hal baru Dapat berenang di bawah air dan anggota kru Davy Jones dapat bernapas saat melakukannya Kapten Jack Sparrow memiliki kemampuan untuk menggunakan kompasnya Yang mengarahkannya ke benda-benda tersembunyi Dari berbagai kemampuan setiap karakter inilah Kalian bisa menentukan mana karakter yang cocok di setiap kesempatan Guna untuk memenangkan setiap pertarungan yang kalian ikuti Oke guys LEGO Harry Potter Deals 5 to 7 Adalah sebuah game LEGO yang hampir mirip dengan game sebelumnya Namun dalam game ini tentu saja kalian akan menemukan keseruan yang tidak bisa kalian rasakan di game seri sebelumnya Nah, gamenya dirilis pada 11 November 2011 di Amerika Oh iya guys, meskipun gamenya cukup jadul karena sudah 10 tahun silam Kalian jangan khawatir karena keseruan dalam gamenya masih bisa bersaing dengan game-game yang sekarang Apalagi game ini bisa kalian mainkan dalam mode offline Sehingga bebas untuk kalian mainkan dimanapun dan kapanpun Oh iya, size gamenya juga tidak terlalu besar sehingga masih sangat ramah untuk dimainkan Buat kalian yang ingin memainkan gamenya Kalian bisa langsung mengklik link downloadnya di bagian deskripsi video ini Oke guys LEGO Star Wars 3 Guys, simpelnya gak usah berharap jadi yang spesial ya Karena martabak aja yang spesial masih dikacangin tuh Hehehe, apalagi kalian Yaudahlah, mendingan kalian mainkan game ini saja Oke? Game ini berbeda dengan game LEGO seri lainnya Karena dalam gamenya menampilkan misi dan karakter dalam film animasi Star Wars tahun 2008 Meskipun dari segi grafisnya dan aspek gamenya juga hampir tajauh berbeda dengan game seri-seri sebelumnya Dalam gamenya, kalian bisa bermain hingga 2 karakter Ataupun 2 pemain yang dapat beralih di antara karakter yang berbeda untuk melawan musuh dalam pertempuran Seperti memecahkan teka-teki dan maju melalui berbagai level Ini memperkenalkan beberapa hal baru termasuk perketukaran adegan Dimana kalian dapat beralih antar tim di lokasi terpisah untuk menyelesaikan tujuan multibagian dan pertempuran boss Game ini juga menampilkan beberapa elemen strategi waktu nyata ataupun real time Seperti memimpin pasukan darat besar melintasi medan perang Selain itu, pertarungan luar angkasa telah dirombak untuk menggunakan sensasi pertempuran ruang 3 dimensi yang lebih naluriah dan sangat menghibur Nah, jadi menurut kalian apakah game ini seru untuk dicoba? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini, oke guys? Nah, jadi itulah game PPSPP yang bisa kalian mainkan dengan mudah dan gratis di perangkat mobile Yuk, mendingan kalian langsung saja cobain game yang kalian suka dari beberapa game yang kami rekomendasikan kali ini, oke? Seperti biasa, buat kalian yang menyukai videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren lainnya di channel Top Game ID Ya sudah guys, sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers! Ya! Sub indo by broth3rmax